...yaitu lansia dan penderita penyakit kronis seperti halnya, hipertensi, jantung, diabetes, kanker, asma, hepatitis, dan penyakit lainnya. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah telah membentuk gugus tugas melalui Kepres nomor 7 tanggal 13 Maret 2020. Sejumlah upaya yang telah dilakukan selama satu bulan terakhir ini sebagai berikut, melengkapi alat keselamatan kesehatan untuk para dokter, para perawat, dan tenaga medis secara maksimal agar terlindungi dari bahaya COVID-19 dengan mendistribusikan 725 ribu APD, 13 juta masker bedah, 150 ribu masker N95. Saat ini tim ahli gugus tugas dibantu oleh para peneliti, para periset dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha sedang berupaya memproduksi APD menggunakan komponen lokal dan bersertifikasi WHO, serta bisa juga nantinya ke depan memproduksi ventilator. Gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, dan KAI lainnya terus meningkatkan kemampuan laboratorium, yang semula 3 unit menjadi 12 unit, dan selanjutnya menjadi 25 unit, menuju ke 52 unit, dan sampai akhirnya diharapkan terdapat 78 unit laboratorium tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh tanah air, termasuk telah mendistribusikan 800 ribu rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia. Kugus tugas didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian PWPR, dan BUMN, terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, BUMN, termasuk swasta. Saat ini telah siap sebanyak 635 rumah sakit rujukan dengan daya tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasien berat dan kritis. Sedangkan untuk menampung pasien sedang, telah disiapkan rumah sakit darurat Wisma Atlet yang bisa menampung 2.000 pasien, dan rumah sakit darurat di Pulau Galang yang bisa menampung 400 pasien, serta juga tempat observasi di Natuna. Pemerintah juga menggandeng unicorn berbasis media agar masyarakat dapat menggunakan jasa dokter melalui komunikasi virtual, sehingga rumah sakit hanya diprioritaskan kepada pasien berat dan kritis saja, sedangkan pasien ringan dapat dirawat di rumah dengan cara diobati berdasarkan petunjuk para dokter melalui virtual atau telemedicine. Strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 sebagai berikut, yaitu mengatur keseimbangan penanganan medis dan upaya pencegahan dengan cara memutus mata rantai penularan melalui pembatasan sosial berskala besar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi ancaman COVID-19, serta mengajak seluruh komponen masyarakat agar bisa memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat, namun sudah terpapar positif COVID-19 atau kita sebut dengan orang tanpa gejala karena dapat sebagai penebar maut bagi kelompok rentan tersebut. Kita juga berusaha melakukan kampanye untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur, hati yang gembira dan tidak panik. Kita juga mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dirawat agar sehat, serta yang sakit diobati untuk menjadi sembuh. Pemerintah telah menyiapkan langkah perlindungan sosial sebesar Rp405,1 triliun yang merupakan program prioritas untuk bidang kesehatan. Kugus tugas juga melakukan langkah-langkah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas yaitu pemerintah, peneliti dunia usaha, masyarakat, dan juga media mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Ijinkan juga pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan jiwa raganya untuk melayani masyarakat. Mereka adalah parlawan kita, parlawan kemanusiaan. Mari kita ikut berdoa kepada mereka yang telah wafat. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran Tendi, Polri, para lawan, para pejabat di tingkat pusat dan daerah. Khususnya juga kepada kepada desa, kepada para lurah, kepada wali nagari, kepada ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh nonformal lainnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur, baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, yang mana kami prioritaskan untuk memberikan santunan kepada petugas medis yang telah gugur dan wafat. Dokter sejumlah 250 juta, perawat 150 juta, dan tenaga medis lainnya 100 juta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabila Taufiq Wadaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.